Intro Oke, sekarang permasalahan kita adalah Apa hukumnya jika seseorang berzakat menggunakan duit? Ini selalu diperdebatkan setiap tahun dan kadang selesai Pembahasan kita cuma sekitar situ aja Sedangkan ulama sudah membahas zakatnya terlampau jauh Kita masalah duit, baras, duit, baras Oke, sekarang kita katakan satu Berarti kita bagi disini menjadi dua kan Ulama yang mengeluarkan zakat dengan makanan pokok Dan itu seluruh ulama dari timur ke barat sepakat Bahwa dengan makanan pokok Yang kedua adalah berzakat dengan duit apa hukumnya Tiga dari empat madhab Madhab Imam Malik bin Anas Madhab Imam Syafi'i Dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Bahwa tidak boleh hukumnya berzakat menggunakan duit Mesti dengan beras Karena yang dipraktekkan di zaman Nabi adalah berzakat dengan Dengan makanan pokok Baik dengan gandum Ataupun dengan gandum yang kasar atau gandum yang halus Intinya makanan pokok Tetapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan dengan duit Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah firman apa? Hadis Nabi Ujar Nabi Berikanlah kecukupan Sekali lagi Berikanlah kecukupan kepada orang-orang miskin di hari seperti ini Artinya di hari raya Nabi menyuruh kita untuk memberikan mereka sesuatu yang mencukupi mereka Maka kalimat mencukupi itu dipahami oleh Abu Hanifah dengan duit Atas dasar itu di dalam majahat Hanafi dan dipilih oleh sebagian majahat malik Sebagian ulama dalam majahat malik Dan diperbolehkan oleh para mutakhirim dari seluruh majahat Mereka mengatakan boleh hukumnya berzakat dengan duit Bukan ada masalah Eh kada usah orang miskinnya Amilnya aja Mana amil? Mana amil? Takutnya amil-amil Hakun baras ke hakun duit? Bah? Amilkin hakun duit Artinya ujar ulama Maka disini akhirnya Kalau memang pian ingin hati tenang Dan tidak ada perselisihan pendapat Keluarkan yang Makanan rokok Itu ulama semakat keluarnya Tetapi masalah duit Ulama membolehkan Terutama mutakhirim dari seluruh majahat Mereka memperbolehkan dengan duit Jelas ini gara-gara lah Tapi permasalahan selanjutnya Berapa kalau kita keluarkan duit berapa? Senilai berapa? 3 kilo Atau sekarang masih ada yang mengaras 2,5 Ayo ya Pian bakar sesuatu Pian bejakat Pian keluarkan 2 kawai Ayo Atau pian keluarkan 3 Bagus lagi Cuma masalah selanjutnya Berapa yang kita keluarkan? Kalau kita keluarkan misalnya 2,5 Berapa tadi? Kalau 2,5 Berarti katakan 10 ribu Setelah menunggu 10 ribu sekilo Berarti kalau 2,5 Berapa? 2,5 Masalahnya sekarang Masalahnya sekarang 2,5 Itu adalah takaran Di dalam bagian imun syafi Sedangkan syafi'i Kadang membolehkan dengan duit Yang membolehkan duit Jadi sekarang Mazhab Abu Hanifah Sedangkan Mazhab Abu Hanifah Di dalam zakat Satu sok itu mereka menganggap 3,8 kilo Itu di dalam Fikul Islami Wa'adillatuhu Di dalam Mazhab Hanafi Satu sok itu setara dengan 3,8 kilo Maka ulama mengatakan Kalau piang memilih Mengikuti Abu Hanifah Di dalam Bolehnya berdekat dengan duit Jangan mengumpari Takaran syafi'i Jangan duit Di Abu Hanifah Takaran syafi'i Paham maksudnya? Ke atas dasar ini Kemudian ulama mengatakan Biasanya kan di masjid-masjid itu Ada aduk Ada pilihanan lah Ada pilihan Harga beras lah Tiga banyak Ada harga 45 Eh ada 35 45, 55 Ingat Itu tiga daftar Bukan pilihan Jangan pian fikir Itu pilihan Itu bukan pilihan Sekarang pian makan apa? Mayas Lalu berjakat apa? Dolok Saya hitung dari Nah sekarang Kalau kita hantak aman Hantak aman Dari perselisihan terdapat Jadi Keluarkan saja berapa? Yang paling mahal Yang 55 Dan pian harus tahulah Ketika pian membayar Makanya konsekuensi Membayar dengan duit Memang banyak Akan-akan ada hukum Yang begini Sekarang begini Saya tanya sampe Oke katakan 25 pian karasnya Aku bilangnya lebih dari 2,5 Aku gak ada bayar kan? Eh sudah Bayar aja 2,5 Katakan ini misal 2,5 Supaya kita mudah menghitung Tadi berat Berapa sekilo? 10 Berarti 2,5 berapa? Boleh lah bayar sekarang Hari ini bayar jika boleh lah Oke boleh Tetapi ingat Di dalam pikir Ulamas pakat Ulamas pakat ini Bahwa harga yang dijadikan patokan Bukan harga ketika meluarkan zakat Tetapi harga ketika kewajiban zakat datang Sedangkan zakat wajib kemana? Zakat wajib kemana? Malam lebaran kan? Pertanyaannya Malam lebaran kira-kira harga beras naik kemana? Naik Nah itu ulamas pakat Jangan main-main Dan disini Yang dijadikan patokan Adalah harga di waktu kewajiban geragang Berarti konsekuensinya adalah Apabila saya keluarkan zakat hari ini 25 ribu Dengan patokan harga 10 ribu per kilo Ternyata Di malam hari raya Harga naik dan pas dinaik Ini harga wajar Andai kata naik malam lebaran Itu wajar memang Selama harga itu tidak naik Terlalu Tinggi Kalau harga 10 jadi 20 Itu katakanlah masih masuk akal Kalau harga 10 jadi 20 Berarti kalau 20 sekilo Berarti sekarang 2 kilo sempurna berapa? 50 kan? Sedangkan saya sudah keluarkan 25 Dan sudah diambil oleh mustahik Maka ulamas katakan Wajib hukumnya saya menambah Yang 25 ribu di malam hari raya Jadi itu wajib hukumnya Kenapa? Karena patokan harga yang kita gunakan Adalah harga di malam lebaran Makanya kita katakan Kalau memang handak aman Keluarkan dengan beras Itu kadang-kadang bakal berselesih lagi Ulamak Tapi mengeluarkan duit Akan ada hukum yang mengiringinya Maka patokan harga yang kita bahas Adalah harga di malam lebaran Bukan harga di waktu kita mengeluarkan zakat Dia sampai di sini kira-kira lah Masalah zakat tadi Jadi sekali lagi keluarkan dulu Duit atau beras Duit atau beras Ada masalahnya Ada orang mencari akal Anu Kayak apa? Supaya anu Supaya sah juga Akhirnya terjadi surung sintak Surung sintak Surung sintak itu ketika bubuhan amil Berjualan baras di luar Ada meja kan Lalu disitu ada beras dalam baskom Lalu Amil ini kan kisahnya Kadang mau Aku berapik aja Andak berjual baras Pakai baras Jadi akhirnya mereka siapkan baras Jadi orang yang andak berjakat duit Tuhkan di luar baras ini Baru dijakatkan apa Hukumnya Haram Dan ulun bertanggung jawab Atas apa yang saya sampaikan Haram hukumnya Haramnya kenapa? Karena ketika Perhatikan baik-baik Guru Asrul Berjakat ke mesin Disini ada amil kan lah Insya Allah Sebelum ada amil Guru Asrul berjakat ke amil Berapa nyerahkan baras Berapa karung Untuk siapa keluarga Nah lalu beras yang Sini sampaikan tadi Lalu Guru Asrul Katakan ini zakat Sudah kunyatkan Terima Lalu Sini bulik Bulik Tidak lama Mas Rijal datang Mas Rijal bawa duit Ketika Mas Rijal bawa duit Kesini Untuk menukar Menukar apa Memang bayar jakat Ulam Aku kadang-kakut Mas Rijal bawa duit Mas Rijal bawa duit Karena dalam Mas Rijal bawa duit Mesti baras Lalu akhirnya Tukari barasnya Maka Masalahnya Masalahnya adalah Kita tersandung Dalam hukum jual beli Karena syarat Jual beli Salah satu Rukum jual beli Adalah barang yang dijual Rukum dari barang Yang dijual Syaratnya adalah Barang yang kita jual Itu harus milik kita Atau kita diberi kuasa Untuk menjual Sekarang beras ini Bukan milik kita Dan orang tidak pernah Memberikan kuasa kepada kita Untuk menjual Maka itu hukumnya Haram dan ulama Sepakat disitu Kan mempunyai dua jual Anggir terang Itu masalahnya disitu Tapi orang bahari Kayak benar Patokan kita bukan masalah Orang bahari Orang bahari siapa orangnya? Karena ulama kita Sepakat mengatakan Di martapurama Karena surung sintak Itu namanya Kalau bahasa banjar Surung sintak Kalau surung sintak Ulur tarik Itu yang diulur Itu yang ditarik Kakak itu Kita putar-putar Baris akhirnya Itu sudah keluar Sebenarnya fatwa ulama Sekitar tahun 2008 Atau 2009 Bahwa hukumnya itu Adalah haram Dan fatwa itu keluar Oleh ijtima ulama Regional Kalimantan Kenapa? Karena surung sintak Itu kan ada dipraktekan Di luar Kalimantan Di wadah kita Jangan dipraktekan Itu terjadi Jangan lagi dipraktekan Kalau hendak Kayak apa? Suruhinya membawa baras Kalau tetap hendak Bapak itu Sudah Kayak ide aja Kalau memang Pian hendak Jual-jual baras Maka sekarang Antara abu Bekerja sama Dengan bos baras Suruh bos baras Mengolah posko Di sebelah Lalu ketika orang datang Langsung ke situ dulu Bukar baras Baru bawa ke kita Akhirnya Menteri itu Menyamani bos baras Benar Bos baras Untung banyak Ya sudah lah Pian keluarkan Langsung dengan beras Atau langsung aja Dengan duit Karena ulama Tidak sedikit Yang mentahkik Bahwa dengan duit itu Boleh Titik Selesai Keluarkan aja dengan duit Karena saya ragu Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih